Pendekar Super S.A.K.T.I. Jilid 05 Usul ini diterima, bahkan Nitsi Sin Motansan dan Ban Kin Hek Bu Giam Ki masing-masing berjanji untuk menculik anak pembesar yang paling tinggi kekuasaannya, kalau mungkin malah akan menculik Putra Raja Mancu. Kesanggupan kedua orang sakti ini tentu saja disambut gembira. Di antara mereka yang hadir dan membicarakan semua rencana perlawanan dengan bermacam care terhadap penjajah ini, hanya Syao Lim Cip Giam saja yang tidak mencampuri dan mereka tetap bersemedi sambil melatih diri untuk menghadapi setan botak yang mereka tahu amatlah lihainya. Akan tetapi, sehari itu mereka menanti-nanti, setan botak belum juga tampak muncul. Menjelang senja, tiba-tiba dari luar menyambar sebatang piaw beronce merah ke arah KH Ucen Tiam. Pendekar Syao Lim Pai ini cepat mengulurkan tangan dan menyambar piaw itu sambil berseru heran karena ia mengenal piaw ini sebagai senjata rahasia semuanya. Juga Lim Sian mengenalnya, maka pendekar kedua dari Kang Lem Sem Eng ini tubuhnya sudah melesat keluar dari kuil tua dan terdengar suaranya di luar kuil. Sumoy, akan tetapi, tak lama kemudian Lim Sian kembali ke dalam kuil dengan wajah muram dan pandang mati heran. Dia benar Sumoy, akan tetapi sudah pergi jauh, ucapan ini ia tujukan kepada Su Hengnya. KH Ucen Tiam menarik napas panjang. Biarlah, memang dia tidak ingin datang ke sini, buktinya ini dia mengirim surat dengan piawnya. Betapapun juga, dia selamat, sute, dan kita boleh bersyukur karenanya. Akan tetapi setelah KH Ucen Tiam membuka surat yang terikat pada piaw tadi, keningnya berkerut dan ia menoleh ke arah Syao Lim Cip Kiam yang masih bersemedi. Su Siok, Teo Chu persilakan membaca surat Sumoy, bisik Raha Ucen Tiam kepada Song Kai Sin. Kakek ini membuka mata memandang, lalu dengan tenang mengulur tangan menerima surat dan dibacanya. Wajahnya masih tenang, namun pandang matanya mengandung sinar kilat, lalu menyerahkan surat itu kepada Ho Siok gendut di sebelahnya, orang kedua dari Syao Lim Cip Kiam. Ho Siok ini menerima surat, membaca dan bibirnya bergerak, Omi Tohut lalu menyerahkan surat itu kepada orang ketiga. Sebentar saja surat itu beralih tangan dan Syao Lim Cip Kiam sudah membaca semua. Yang terakhir dari ketujuh orang tokoh Syao Lim Pai ini adalah seorang kakek kurus bermuka merah. Setelah membaca surat itu, bibirnya mengeluarkan suara mendesis seperti ular dan surat yang dikepalnya itu hancur menjadi bubuk ketika ia membuka kembali tangannya. Kemarahannya membuat kakek ini lupa diri dan kekuatan yang ia perlihatkan sungguh dasyat. Mengepal hancur benda keras bukanlah hal yang amat mengagumkan, Akan tetapi mengepal benda lemas seperti kertas sampai hancur membubuk, benar-benar tidaklah mudah dilakukan oleh sembarang ahli. Cite, adik ketujuh, simpan tenagamu untuk menghadapi lawan tangguh, bukan diumbar dan habis dihisap kemarahan, kata pula Song Kai Sin dengan nada menegur. Orang ketujuh yang bernama Leong Kitek ini menghela nafas panjang dan segera meramkan matuk kembali. Apakah bunyi surat yang dikirim secara aneh oleh bok him itu? Bunyinya pendek saja namun isinya dipahami oleh dua orang suhengnya dan tujuh orang susuknya. Kedua suheng, perbuatan keji biadap Kang Tau KWI memaksa aku tidak ada muka untuk bertemu dengan orang lain, memaksa aku pergi mengurung diri ke dalam kamar siksa diri di kuil. Kalau suheng berdua dapat menewaskannya, syukurlah. Kalau tidak, aku akan memperdalam ilmu dan kelak aku sendiri yang akan menghancurkan kepalanya. Bok him. Tujuh orang tokoh Siaulim Pai itu diam-diam mengeluh dan menangis dalam hati. Mereka tahu bahwa murid wanita Siaulim Pai itu telah diperhina oleh Kang Tau KWI gak kelihat dan mereka tahu bahwa mengurung diri ke dalam kamar siksa diri merupakan perbuatan nekat seperti orang membunuh diri. Siaulim Cip Kiam akan mengadu nyawa dengan Kang Tau KWI. Tiba-tiba Song Kai Sin berseru keras ke arah luar kuil. Semua orang terkejut dan ketika mereka memandang keluar, ternyata Kang Tau KWI gak kelihat sudah tampak berdiri di luar kuil bersama dua orang lain yang kelihatan amat menarik karena perbedaan muka mereka. Yang seorang bertubuh tinggi besar bermuka hitam seperti pantat kuali, ada pun yang seorang lagi bertubuh pendek kurus bermuka putih seperti kapur. Akan tetapi mereka yang mengenal dua orang ini maklum bahwa dua orang yang menemani si setan botak ini bukanlah sebarang orang, melainkan tokoh-tokoh hitam yang amat terkenal, yaitu kakak beradik yang terkenal dengan julukan Hekpek Giamong, Raja Maut Hitam Putih. Mereka ini adalah murid-murid si setan botak. Masih ada seorang lagi murid si setan botak, yaitu seorang murid wanita yang bernama Mas Uniyo, berjuluk Hia Chiang Sianli, Dewi bertangan darah, yang kabarnya malah lebih lihai daripada Hekpek Giamong dan lebih kejam daripada gurunya. Akan tetapi iblis wanita itu tidak nampak hadir. Hahaha terdengar si setan botak tertawa, akan tetapi tidak mengeluarkan kata-kata, hanya tertawa dengan nada mengejek. Yang membuka mulut berbicara adalah Hek Giamong, muridnya yang bermuka hitam. Hek Giamong melangkah maju dan berkata, suaranya nyaring sekali. Bukankah Siaw Lim Cip Kiam murid-murid Cheng San Huasyo? Sejak kapankah murid-murid Cheng San Huasyo bersekutu dengan para pemberontak? Sejak iblis-iblis macam kalian membantu penjajah mancu bentak Ban Kin Hek Giamong yang suaranya lebih menggeledek dari suara si muka hitam. Kalau kalian berani, masuklah ke dalam kuil, disini lega dan memang sudah disediakan untuk kita bertanding mengadu ilmu tantangan Ban Kin Hek Giamong ini bukan sekedar karena wataknya yang keras dan kasar, melainkan menurut rencana hohon HWE untuk memancing musuh yang tangguh ke dalam kuil. Hahaha si setan botak makin keras tertawa dan ia melangkah memasuki kuil, diikuti oleh dua orang muridnya yang kelihatan agak ragu-ragu. Hek Giamong maklum betapa berbahaya memasuki sarang musuh, akan tetapi karena disitu ada guru mereka, dan melihat guru mereka sudah memasuki kuil, tentu saja mereka berbesar hati dan melangkah masuk sambil mengangkat dada. Suara ketawa si setan botak makin nyaring dan biarpun mereka bertiga sudah tiba di ruangan kuil yang luas, kakek botak ini masih tertawa terus, makin lama makin keras dan terkejutlah mereka semua yang hadir karena tubuh mereka tergetar hebat oleh suara ketawa yang mengandung tenaga hikang amat luar biasa ini. Hanya mereka yang sudah tinggi tingkat singkangnya saja yang tidak terpengaruh, hanya tergetar dan masih mampu mengatasi getaran hebat ini. Siaolin Cip Kiamong, kedua Kang Lem Semeng, Lao Pangcu, Ban Kin Hek Gu Danit Chi Sin Mo yang masih dapat bertahan, sungguhpun mereka ini diam-diam harus mengerahkan singkang untuk melawan suara ketawa itu. Beberapa orang anggota hohon HWE juga masih mampu melawan sambil cepat duduk bersila, akan tetapi belasan orang lain yang tingkat tenaga singkang mereka masih kurang kuat sudah terjungkal dan cepat-cepat merangkak lalu berlari menjauhi ruangan itu ke sebelah belakang kuil sambil menutupi telinga mereka. Kalau mereka tidak cepat pergi dan menutupi telinga, mereka akan mati oleh suara ketawa yang mengguncang jantung itu. Melihat ini, Ban Kin Hek Gu Giam Ki yang berwatak keras berangasan menjadi marah sekali. Ia seorang ahli silat tinggi dan tentu saja maklum bahwa setan botak itu memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa, mengerti bahwa orang yang telah pandai menggunakan hikang dalam suaranya untuk menyerang lawan dengan ilmu hokeng seperti auman suara harimau adalah seorang sakti yang sukar dikalahkan. Akan tetapi, selain kasar dan keras, Ban Kin Hek Gu ini juga terkenal tidak pernah takut menghadapi siapapun juga. Dengan kemarahan memuncak, keberaniannya bertambah dan ia menerjang maju menyerang si setan botak sambil berseru. Setan botak. Jangan menjual legak di depan Ban Kin Hek Gu. Ban Kin Hek Gu bertenaga besar dan kini menyerang dengan penuh kemarahan, maka pukulan tangan kanannya yang dikepal mengarah kepala Kang Tau Kwe I Gak liat amatlah dasyatnya. Pukulan belum tiba anginnya sudah menyambar hebat. Akan tetapi kakek botak itu tenang-tenang saja, masih tertawa lebar sungguh pun sudah tidak mengeluarkan suara lagi. Setelah kepalan tangan yang besar itu menyambar dekat, hanya tinggal 10 cm lagi dari dahinya, kakek ini mengangkat tangan kirinya dan menerima kepalan tangan Ban Kin Hek Gu dengan telapak tangan. Plak! Si kerbau hitam itu terkejut bukan main karena merasa betapa telapak tangan setan botak itu lunak dan panas seperti air mendidih, di mana tenaganya sendiri seperti tenggelam. Cepat ia menarik tangannya, akan tetapi kepalan itu melekat pada telapak tangan setan botak yang tertawa-tawa. Ban Kin Hek Gu Giam Ki meronta-ronta dan rasa panas dari telapak tangan itu menerobos lengannya, membuat tubuhnya mandi keringat dan mukanya yang hitam berubah makin hitam. Hahaha, siapa yang berlagak Kang Tau Kwe I Gak liat tertawa. Pergilah, kau tidak berharga untuk bertanding melawan aku sekali kakek botak itu mendorongkan lengannya, Ban Kin Hek Gu Giam Ki terlempar ke belakang dan jatuh bergulingan. Akan tetapi dia memang bandel dan berani. Cepat ia meloncat bangun lagi dan memaki. Siluman botak. Hayo bertanding menggunakan ilmu silat, jangan menggunakan ilmu siluman. Aku masih dapat berdiri, sebelum mati aku Giam Ki tidak sudi mengaku kalah terhadapmu. Suah, sombongnya Hek Giamung yang juga bermuka hitam dan sama tinggi besarnya dengan Giam Ki sudah melompat maju dan bertolak pinggang. Engkau ini berjuluk kerbau hitam, memang otakmu seperti otak kerbau. Suhuku telah berlaku lunak terhadapmu, akan tetapi kau masih banyak lagak. Kerbau macam engkau ini tidak perlu suhu yang melayaninya, cukup dengan aku yang akan mencabut nyawa kerbaumu. Bagus. Memang hendakku basmi sampai ke akar-akarnya, baik guru maupun murid harus di basmi agar jangan mengotori dunia. Ban Kin Hek Giam Ki sudah menerjang maju dengan kepalanya yang besar. Akan tetapi sekali ini ia bertemu tanding, sama tinggi besar dan karenanya suka memergunakan tenaga kasar. Dengan ilmu toat beng hawe ichiang, tangan api pencabut nyawa, ditambah tenaganya yang besar, dia benar amat lihai. Melihat datangnya pukulan Giam Ki, ia tidak mengelak melainkan menangkis dengan lengannya. Duk dua buah lengan yang besar dan kuat bertumbuk dan keduanya terpental ke belakang. Penaga mereka seimbang, akan tetapi Hak Giam Wong menang dalam hal isi lengannya yang mengandung hawa panas. Giam Ki merasa betapa lengannya panas akan tetapi ia maju terus dan ternyata bahwa gerakan tubuhnya lebih cepat daripada gerakan Hak Giam Wong. Dengan kemenangan ini ia bisa menutup kekalahannya dalam hal ilmu pukulan hawe ichiang. Segera terdengar suara bak-bik-buk dan dak-duk-dak-duk ketika dua orang raksasa ini saling gebuk. Mereka ini selain bertenaga besar, juga memiliki kekebalan sehingga pukulan yang tidak tepat kenanya, tidak cukup merobohkan mereka. Akan tetapi terjadi perubahan aneh pada diri Ban Kin Hek Giam Ki sehingga membuat teman-temannya yang tentu saja menjagoinya menjadi heran dan juga gelisah. Kini raksasa tinggi besar hitam ini sering mempergunakan kedua tangannya bukan untuk menyerang lawan, melainkan untuk menggaruk-garuk seluruh bagian tubuhnya. Karena diseling dengan garuk sana-garuk sini, pertandingan menjadi kacau karena ternyata gerakan-gerakan menggaruk ini malah membingungkan Hek Giam Wong. Raja Maut Hitam ini sudah mengirim pukulan toat beng hawe ichiang ke arah dada lawan. Ketika melihat tangan kiri Giam Ki bergerak menuju ke dada, Hek Giam Wong menarik kembali pukulannya karena takut lengannya dicengkram. Akan tetapi ternyata bahwa Giam Ki menggerakkan tangan itu bukan untuk mencengkeram tangan lawan, melainkan untuk menggaruk-garuk keras dadanya. Kemudian Giam Ki berseru aneh dan membawa tangan kanannya ke atas seperti hendak menyerang dari bagian atas. Melihat ini Hek Giam Wong cepat mengelak, akan tetapi kembali ia kecelik karena tangan kanan yang bergerak ke atas itu kini menggaruk-garuk kepala. Kejadian-kejadian ini aneh dan lucu sekali, juga menegangkan dan mendatangkan kekecewaan bagi para teman kedua pihak. Hek Giam Wong menjadi marah, merasa seolah-olah ia dipermainkan, maka ia menerjang lagi dengan gerakan dasyat. Giam Ki yang diam-diam mengeluh di hatinya karena secara tiba-tiba tubuhnya diserang penyakit gatal yang tak tertahankan, cepat menangkis dan kembali pertemuan dua lengan yang kuat itu membuat mereka terpental mundur. Giam Ki meloncat maju lagi, kini menggerakkan tangan kiri ke atas. Hek Giam Wong meragu. Tangan itu hendak memukul ataukah hendak garuk-garuk? Akan tetapi ia tidak mau menanggung resiko dan cepat menggerakkan kedua tangan ke atas, maksudnya kalau lawan memukul benar-benar, ia akan menangkap lengan itu dan akan mematahkannya, kalau hanya garuk-garuk, ia akan mencengkeram kepala lawan. Dan ternyata tangan kiri Giam Ki itu kembali hanya menggaruk kepala, akan tetapi kepalan kanannya sudah menonjok ke depan. Gerakan ini sama sekali tidak tersangka oleh Hek Giam Wong sehingga dadanya tertonjok. Buk tubuh Hek Giam Wong terjengkang dan bergulingan di atas tanah. Dadanya ampek, napasnya sesak dan setelah terbatuk-batuk, barulah ia meloncat bangun dan menghadapi lawannya dengan meti merah. Akan tetapi Giam Ki tidak peduli dan masih terus garuk-garuk. Kau masih belum mampus bentaknya dan kembali ia menerjang. Memang gerakan Giam Ki lebih cekatan daripada Hek Giam Wong. Kembali tangan Giam Ki diangkat ke atas. Hek Giam Wong mengejek dengan dengusan marah. Ia tidak mau ditipu lagi dan tahu bahwa lawannya yang agaknya mempunyai penyakit kudis ini tentu mengangkat tangan untuk menggaruk kepala yang gatal. Maka ia pun tidak mau mengelak, bahkan cepat melangkah maju dan menonjok dada Giam Ki. Buk, ges, dua tubuh yang tinggi besar itu terjengkang dan bangkin Hek Bu Giam Ki roboh kelengar, pingsan, karena tertonjok dadanya sehingga napasnya menjadi sesak. Akan tetapi di lain pihak Hek Giam Wong tadi pun kecelik. Karena sekali ini Giam Ki mengangkat tangan bukan untuk garuk-garuk lagi, melainkan untuk memukul sehingga dalam saat yang bersamaan, Giam Ki berhasil menghantam pangkala Hek Giam Wong dengan tangan miring. Robohlah Hek Giam Wong dan tidak bergerak-gerak karena ia pun telah semaput, pingsan. Pek Giam Wong sudah menyambar tubuh kakaknya dan ia merasa lega bahwa kakaknya tidak terluka parah, hanya terguncang oleh kerasnya pukulan. Di lain pihak, para anggota Ho Hon Hwe telah mengangkat tubuh bangkin Hek Gu, dipimpin oleh lau pangcu. Atas isyarat Song Kai Sin orang pertama Siaulim Cip Kiang, tubuh Giam Ki yang pingsan itu dibawa mendekat. Song Kai Sin cepat memeriksa dan ia menghala napas panjang. Untung, kata tokoh Siaulim Pai ini. Tadinya ia keracunan maka ketika bertanding terus diganggu rasa gatal-gatal di tubuhnya. Tentu ia terkena racun ketika beradu tangan dengan iblis tua itu. Baiknya pukulan Hek Giam Wong tadi pun mengandung hawa panas dan pukulan ini malah membuyarkan pengaruh racun di tubuhnya sehingga nyawanya tertolong. Pek Giam Wong yang marah menyaksikan saudaranya terluka, kini melangkah maju dengan sikap menantang. Akan tetapi ia dibentak gurunya, mundurlah. Bagaikan seekor anjing dipecut, Pek Giam Wong mundur dan kembali ia merawat kakaknya. Kini Kang Tau Kwe I Gak liat melangkah maju, menyapu semua anggota Ho Hon Hwe dengan pandang matu yang membuat mereka itu merasa seram, kemudian sambil tersenyum lebar si setan buta ini berkata, Aku sudah datang, siapa di antara anggota Ho Hon Hwe yang ternyata hanyalah segerombolan pemberontak ingin menyusul para anggota Pek Lian Kai. Pang suaranya penuh ejekan, akan tetapi matanya menatap ke arah Siaw Lim Cip Giam karena hanya tokoh-tokoh Siaw Lim Pai ini sajalah yang dipandang cukup berharga untuk menjadi lawannya. Ip Cisin Motansan biarpun tubuhnya kecil namun hatinya besar. Ia maklum akan kelihayan kakek botak ini, namun ia merasa tidak puas kalau ia tidak turun tangan. Kalah atau mati sekalipun bukan apa-apa bagi seorang patriot, akan tetapi sungguh hina dan rendah kalau dianggap takut bertemu dengan lawan tangguh. Kang Tau Kwe I. Engkau bukan saja seorang datuk hitam yang jahat, juga sekarang malah menjadi pengkhianat bangsa. Aku Ip Cisin Motansan tidak takut kepadamu, jagalah seranganku ini. Gerakan Ip Cisin Motansan cepat sekali, jauh lebih cepat daripada gerakan Ban Kin Hek Bu Giam Ki. Tubuhnya melesat ke depan dan kedua tangannya digerakan untuk menyerang dengan totokan-totokan maut. Si setan botak tertawa-tawa dan hanya tampak ia menggoyang-goyangkan tubuhnya akan tetapi aneh, semua totokan Ip Cisin Motansan tidak ada satupun yang menyentuh kulitnya. Sut-sut-sut cet-cet. Cepat sekali Ip Cisin Motansan melanjutkan totokan-totokannya secara bertubi-tubi, tubuhnya berloncatan mencari posisi yang baik. Namun, tak pernah ia mampu mengenai tubuh lawan biarpun kecepatan gerakannya membuat ia berada di belakang tubuh si setan botak. Padahal Keng Tau Kwe Ip Gak Liat tak pernah mengubah kedudukan kedua kakinya, hanya tubuhnya saja yang bergoyang-goyang, akan tetapi entah bagaimana semua serangan lawan tidak ada yang berhasil. Belasan orang anggota Hohon Hwe yang melihat betapa Ip Cisin Motansan seperti dipermainkan sudah bergerak mengurung hendak mengeroyok si setan botak. Melihat ini Pek Giamong berteriak keras dan tubuhnya menyambar ke depan, langsung ia menyerbu dan gegerlah tempat itu dengan jerit-jerit kesakitan dan robohnya beberapa orang anggota Hohon Hwe karena amukan Pek Giamong. Krek-krek setan botak menggerakkan kedua tangan menampar lengan lawan dan tubuh Ip Cisin Motansan terlempar, kedua tangannya tergantung lumpuh karena tulang-tulang lengannya telah patah-patah. Huah ha ha ha. Pek Giamong, pergilah dan bawa kakakmu pergi. Pek Giamong yang terkenal berwatak kejam seperti iblis itu kini merupakan seorang murid yang amat taat. Tanpa berani berlambat sedikit pun ia lalu meninggalkan para lawan yang tadi mengeroyoknya, menyambar tubuh kakaknya yang masih pingsan lalu sekali melompat ia lenyap dari tempat itu. Lau Pangcu dan kedua orang saudara Kang Lam Semeng membiarkannya saja lewat, karena yang menjadi sasaran untuk dibinasakan adalah si setan botak yang kini hanya seorang diri saja di dalam kuil. Ha ha ha, Siaulim Cip Giam, hanya kalianlah yang patut main-main denganku. Majulah. Lima orang anggota Hohon Hwe yang masih penasaran karena banyaknya kawan mereka yang roboh, masih mencoba untuk menyerang si setan botak dengan senjata mereka. Akan tetapi kini kakek botak itu berseru keras, kedua tangannya mendorong ke depan dan, lima orang itu roboh dengan tubuh hangus dan mati seketika. Itulah kehebatan ilmu pukulan Hwe yang sinci yang yang sengaja diperlihatkan oleh Kang Tau Kwe untuk membuat gentar hati lawan. Memang semua anggota Hohon Hwe yang menjadi pucat wajahnya melihat kedasyatan ilmu kepandayan kakek botak ini, akan tetapi melihat itu, Siaulim Cip Giam bukannya menjadi gentar, sebaliknya malah menjadi marah sekali. Kang Tau Kwe, engkau telah berani menghina seorang murid Siaulim Pai. Hari ini kami Siaulim Cip Giam akan mengadu nyawa denganmu. Beranikah engkau menghadapi gabungan Siaulim Cip Giam? Kata Song Kai Sin dengan suara tenang namun sinar matanya membayangkan kemarahan. Huah ha 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 ha! Siaulim Cip Giam masih terlalu ringan, boleh ditambah guru kalian. Mana Cheng San Hwe Sio ketua Siaulim Pai? Walaupun dia datang membantu kalian, aku masih akan kurang puas. Ha ha! Omi Tohut, engkau benar-benar tokoh sesat yang sengsara, gak lo Ciam Pua, kata Lui Kong Hwe Sio, orang kedua dari Siaulim Cip Giam sambil menggeser duduknya, bersilah di sebelah kiri Song Kai Sin. Kemudian secara berjajar, ketujuh orang tokoh Siaulim Pai ini duduk bersilah, menurutkan urutan tingkat mereka. Dari kanan ke kiri mereka ini adalah Song Kai Sin, Lui Kong Hwe Sio, Ui Swon dan adiknya Ui Kiong, Lui Pek Hwe Sio, Liu Ksi Bok dan Liu Kite. Sebetulnya tujuh orang tokoh Siaulim Pai ini merupakan orang-orang berilmu tinggi yang mempunyai keistimewaan masing-masing. Jika dinilai secara perseorangan, tingkat masing-masing masih lebih tinggi daripada tingkat Ban Kin Hek Gugiam Ki atau bahkan Et Chi Sin Motan Sang. Akan tetapi, sekali ini, menghadapi seorang di antara lima datuk besar, yaitu Kang Tau Kwe I Gak Liat yang amat terkenal di antara golongan susat sebagai seorang yang memiliki kesaktian luar biasa, ketujuh orang tokoh Siaulim Pai ini tidak berani berlaku sembrono, tidak berani memandang rendah dan karenanya mereka lalu bergabung untuk mengeluarkan ilmu gabungan mereka yang paling ampuh, yaitu ilmu pedang Chit Seng Sin Kiam yang secara khusus digubah oleh Cheng San Hu Sio Ketua Siaulim Pai untuk diajarkan kepada tujuh orang muridnya. Chit Seng Sin Kiam, pedang sakti tujuh bintang, ini dapat dimainkan secara perorangan dan sudah merupakan sebuah ilmu pedang yang ampuh, akan tetapi permainannya tidak akan menjadi lengkap dan utuh kalau tidak dimainkan secara bergabung oleh tujuh orang itu. Kalau dimainkan secara bergabung, maka Chit Seng Sin Kiam merupakan sebuah kiam tin, barisan pedang, yang sukar dilawan karena amat kuat. Keng Tau Kwe I Gak Liat memandang dengan wajah berseri. Sudah lama ia mendengar akan ciptaan ilmu pedang ketua Siaulim Pai ini yang disarikan dari inti ilmu kepandayan Cheng San Hu Sio. Kini ia berhadapan dengan kiam tin ini, berarti bahwa ia berhadapan dengan Cheng San Hu Sio yang sejak dahulu merupakan lawan seimbang darinya. Kalau ia bisa menangkan kiam tin ini, berarti ia akan dapat menangkan Cheng San Hu Sio pula. Ia melihat betapa tujuh orang murid Siaulim Pai itu sudah duduk bersilah dengan pedang di tangan kanan, pandang mata lurus ke depan menatapnya. Bahkan tujuh pasang metu itu seolah-olah bersatu ketika memandangnya, menimbulkan wibawa yang kuat sekali. Hahaha, bagus sekali. Memang aku sudah lama ingin melihat sampai di mana lihainya Chit Seng Sien Kiam dari Cheng San Hu Sio sambil tertawa, kakek bota ini lalu duduk bersilah pula di depan ketujuh orang tokoh Siaulim Pai. Jarak di antara setan bota dan tujuh orang tokoh Siaulim Pai itu ada tiga meter jauhnya, dan kalau tujuh orang tokoh Siaulim Pai itu semua bersenjatakan pedang pusaka, adalah setan bota ini sambil tersenyum menghadapi mereka dengan kedua tangan kosong. Memang datuk hitam ini sombong, akan tetapi kesombongannya tidaklah kosong belaka. Ia memang amat sakti dan biarpun kakek bota ini menyimpan sebatang pedang lemas yang ia belitkan di pinggang sebelah dalam bajunya, namun tidak pernah orang melihat ia mempergunakan senjata dalam pertempuran. Hal ini berarti bahwa ia masih memandang rendah Siaulim Cip Kiam. Seng Kaisin dapat menduga sikap lawan, maka ia pun tidak mau banyak sungkan lagi. Kakek bota ini selain merupakan tokoh sesat yang amat jahat dan sudah sepatutnya dibasni, juga telah menghina murid keponakan mereka, telah mencemarkannya dan berarti mencemarkan kehormatan Siaulim Pai pula. Oleh karena itu, Seng Kaisin dan adik-adik seperguruannya maklum bahwa sekali ini mereka akan bertanding mati-matian, bukan saja untuk melenyapkan seorang tokoh sesat yang jahat, juga untuk mempertahankan nama dan kehormatan Siaulim Pai. Sudah siapkah engkau, Keng Tau Kau I? Haha, sudah, sudah. Lekas keluarkan Cik Seng Sin Kiam itu jawab si botak sambil menggerak-gerakan kedua lengannya yang segera menjadi kemarahan. Lihat pedang Seng Kaisin berseru dan pedang di tangannya itu ia tusukan ke depan. Menurut pendapat dan pandangan umum, biarpun lengan dilonjorkan ditambah panjangnya pedang, masih belum dapat melewati jarak 3 meter itu. Akan tetapi tanpa dapat dilihat mata, dari ujung pedang itu menyambar hawa pukulan yang amat kuat sehingga selain tampak sinar pedang yang keemasan juga terdengar suara mencicit yang aneh. Keng Tau Kau I mengangkat lengan kirinya dan menggetarkan jari tangannya. Tentu saja tangannya tidak menyentuh pedang yang dipegang Seng Kaisin, akan tetapi jelas tampak betapa pedang itu terpental dan lengan tangan orang pertama dari Siaulim Cik Kiam itu tergetar. Melihat kehebatan tenaga Sintang yang amat panas dari tangan setan botak, tokoh Siaulim Pai yang lainnya maklum bahwa mereka harus maju bersama. Maka serentak pedang-pedang mereka bergerak, ada yang membacok, ada yang menusuk, ada pula yang membabat. Tampak sinar pedang berkelebatan menyilaukan mata, pantulan cahayanya gemerlapan di dinding ruangan yang luas itu. Apalagi setelah beberapa orang anggota Ho Hon Hwe tadi menyalakan belasan batang lilin dan menaruh lilin-liling itu di atas lantai di kanan kiri ruangan, maka sinar-sinar pedang itu menjadi amat indahnya. Tanpa terasa senja telah berganti malam dan kini para anggota Ho Hon Hwe menonton pertandingan yang amat aneh dan yang belum pernah mereka saksikan selama hidupnya. Betapa mereka tidak akan terheran-heran dan bengong menyaksikan pertandingan itu? Baik ketujuh orang tokoh Siaulim Pai itu maupun setan botak, hanya duduk berhadapan, bersilah di atas lantai dan jarak antara mereka terlampau jauh sehingga mereka itu tidak dapat saling menyentuh. Akan tetapi kini mereka bertanding dan tujuh orang itu mengeroyok si setan botak dengan serangan-serangan pedang yang berubah menjadi sinar-sinar gemerlapan. Sebaliknya, setan botak menggerak-gerakan kedua lengannya, kadang menangkis, ada kalanya mencengkeram dan mendorong, bahkan balas memukul tanpa menyentuh pedang dan tubuh para pengeroyoknya. Kedua tangannya kini selain berwarna merah seperti api membara, juga mengepulkan uap putih seperti asap panas. Kalau dilihat begitu saja, seolah-olah si setan botak dan ketujuh Siaulim Cip Kiam sedang bermain main. Mereka tidak saling sentuh, namun mereka bergerak dengan sungguh-sungguh dan ruangan itu kini seperti dihujani sinar-sinar gemerlapan dan udara menjadi sebentar panas sebentar dingin. Hanya beberapa orang saja di antara mereka, yaitu Lao Pangcu, kedua Kang Lam Semeng, Ban Kin He Mu yang sudah sadar dari pingsannya, dan It Si Sin Mo yang maklum apa yang sedang terjadi dan mereka memandang dengan hati penuh ketegangan. Mereka ini mengerti bahwa Siaulim Cip Kiam sedang bertanding melawan si setan botak mengadu ilmu pedang yang digerakkan oleh tenaga Sinkang tingkat tertinggi. Mengerti pula betapa selain sinar-sinar gemerlapan itu mengandung hawa maut, juga gerakan tangan setan botak itu mengandung hawa pukulan jarak jauh yang amat dasyat. Akan tetapi mereka yang tidak mengerti kera pertandingan seperti ini menjadi amat penasaran. Si setan botak dan kedua muridnya telah menyebar maut, kini setan botak itu hanya duduk bersila dan menggerak-gerakan kedua tangan. Bukankah ini membuka kesempatan baik untuk membinasakannya? Mereka yang merasa amat benci kepada setan botak ini yang sudah membasmi perkelian Kaipang dan menewaskan lima puluh orang lebih anggota perkumpulan itu yang merupakan kawan-kawan seperjuangan mereka, kini ingin membalas dendam. Tujuh orang anggota hohon HWS setelah saling memberi isyarat dengan kedipan metu dan diam-diam mengambil jalan memutar, serem tak maju menerjang tubuh kakek botak yang bersila itu dari belakang. Mereka bertujuh menggunakan senjata dan menyerang secara berbareng. Selaka Yip Cisin Motansan berseru. Juga teman-temannya yang tahu akan bahaya mengancam, berseru kaget namun sudah tidak keburu menjaga. Segera terdengar jerit-jerit mengerikan di susul robohnya tujuh orang anggota hohon HWS itu yang roboh tewas dengan tubuh tersayat-sayat dan ada pula yang roboh dengan tubuh hangus. Mereka tadi seperti sekumpulan nyamut yang menerjang api, tidak tahu bahwa udara di sekitar arna pertandingan aneh itu penuh dengan berkelebatnya sinar pedang yang tajam dan hawa pukulan yang mengandung panasnya api. Sebelum mereka dapat menyentuh tubuh si setan botak, tubuh mereka lebih dulu sudah dihujani sinar pedang yang menyambar-nyambar dan hawa pukulan yang membakar. Melihat ini, sengkai sin orang pertama si Yau Lim Cip Kiam berseru keras. Mereka bertujuh tadi terdesak hebat oleh setan botak yang benar-benar amat tangguh dan lihai sekali. Karena mereka melakukan pengeroyokan secara bertubi, maka setiap orang dari mereka mengadu tenaga dengan kentau KWI dan ternyata bahwa mereka kalah kuat jauh sekali. Karena itu gerakan pedang mereka makin lama makin lemah dan terdesak sehingga ketika tujuh orang anggota hohon HWI tadi maju, biarpun mereka tahu akan bahayanya, mereka tidak keburu menarik sinar pedang dan sinar pedang mereka itu ada yang mengenai tubuh para penyerbu. Maka begitu sengkai sin berseru keras, tujuh orang si Yau Lim Cip Kiam lalu menggunakan siasat terakhir. Dengan tangan kiri mereka menyentuh punggung kawan yang bersilah di sebelah kiri, tangan kanan memegang pedang dan kini mereka telah menyatukan tenaga. Getaran sinkang mereka bersatu dan karenanya gerakan pedang mereka pun sama, hanya merupakan satu serangan saja, akan tetapi yang mengandung tenaga tujuh kali lipat kuat daripada tenaga perorangan. Ketika si setan botak menangkis dengan dorongan HWI yang sinciang, menghalau sinar pedang yang amat besar dan kuat yang menyambarnya, ia mengeluarkan seruan marah dan kaget. Ia berhasil menghalau sinar pedang itu, akan tetapi telapak tangan kirinya robek sedikit dan mengeluarkan darah. Ketarat. Kalian sudah bosan hidup bentaknya dan kini si setan botak menggunakan kedua tangannya menahan. Hebat bukan main adu tenaga sakti ini. Tujuh orang siaulim chip kiam yang saling menyentuh punggung dan menyalurkan tenaga disatukan dengan teman-teman seperguruan sehingga tenaga mereka menjadi satu, kini menghadapi dorongan kedua tangan setan botak dan terjadilah adu tenaga, keras lawan keras. Mereka tidak bergerak-gerak lagi, pedang mereka menudin ke satu jurusan, yaitu ke arah kentau KWI yang sebaliknya mengulur kedua lengan ke depan, dengan kedua telapak tangan mendorong ke arah tujuh orang pengeroyuknya. Wajah siaulim chip kiam pucat dan penuh keringat, di lain pihak, wajah kentau KWI menjadi merah sekali dan kepalanya mengepulkan uap panas. Dorong-mendorong terjadi, akan tetapi sedikit demi sedikit keadaan siaulim chip kiam terbesar. Lau Pangcu yang melihat keadaan tidak menguntungkan ini lalu mendekati KH Uchen Tiam dan Lim Sian. Mereka bertiga ini sudah terluka, tentu saja tidak berani membantu. Andai kata mereka tidak terluka sekalipun, tingkat kepandayan mereka masih terlalu rendah untuk mencampuri pertandingan tingkat tinggi itu. Mereka berbisik-bisik dan akhirnya mengambil keputusan untuk menjalankan siasat yang telah mereka atur sebelumnya, yaitu hendak membakar kuil itu selagi si setan botak terikat dalam pertandingan mati-matian melawan siaulim chip kiam. Memang siasat ini kalau dijalankan berarti akan membahayakan keselamatan siaulim chip kiam sendiri, namun memang telah mereka sepakati sebelumnya bahwa untuk membasmi si setan botak, siaulim chip kiam bersedia untuk mergorbankan nyawa. Dengan isyarat Lau Pangcu, mereka semua mengundurkan diri dan mulailah mereka membakar kuil itu dari luar. KH Uchen Tiam dan Lim Sian yang membantu pekerjaan ini mengucurkan air mata, karena maklum bahwa nyawa ketujuh orang susiok, paman guru, mereka terancam maut bersama nyawa setan botak. Para anggota Hohon Hwe demikian sibuknya dengan pekerjaan menuangkan minyak dan membakar kuil sehingga mereka tidak tahu betapa di antara kegelapan malam itu, sesosok tubuh kecil menyelingap memasuki kuil melalui bagian yang belum terbakar. Tubuh cilik ini bukan lain adalah Lau Sin Lian, gadis cilik putri Lau Pangcu. Sin Lian tadinya dititipkan kepada seorang sahabatnya oleh Lau Pangcu. Akan tetapi, anak perempuan ini diam-diam merasa tidak senang. Ia tahu bahwa ayahnya dan teman-teman ayahnya sedang berusaha membalas dendam atas kematian semua anggota Pek Lian dan Kaipang. Dia ingin sekali menonton, bahkan kalau mungkin ingin sekali membantu. Selain itu, juga anak ini amat mengkhawatirkan keselamatan ayahnya, maka diang diam ia minggat keluar dari rumah sahabat ayahnya itu dan berlari menyusul ayahnya. Bocah ini amat cerdik dan ia menduga bahwa Hohon Hwe pasti diadakan di kuil tua yang sudah tak terpakai di luar kota. Tanpa ragu-ragu ia langsung lari menuju ke kuil itu dan malam telah tiba ketika ia akhirnya sampai di tempat tujuan. Karena melihat banyak orang sibuk membakar kuil, hatinya makin gelisah. Ia tidak melihat ayahnya, dan untuk bertanya ia tidak berani, takut mendapat marah. Maka ia lalu menyelinap dan berhasil memasuki kuil dari bagian yang gelap dan yang belum dicium api. Ruangan dalam kuil kosong itu mulai berasap. Di antara asap tipis, Sin Lian melihat musuh besar ayahnya, setan botak, duduk bersila membelakanginya, tak bergerak seperti sebuah arca batu yang menyeramkan. Kedua lengannya dilonjorkan ke depan dan telapak tangan dibuka ke arah tujuh orang laki-laki yang bersikap kering dan yang kesemuanya memegang pedang. Juga tujuh orang itu diam tak bergerak seperti arca, akan tetapi muka mereka pucat dan penuh peluh, bahkan tubuh mereka, terutama tangan yang memegang pedang, mulai gemetar. Melihat musuh besar itu, Sin Lian menjadi marah. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan tujuh orang berpedang itu dengan musuhnya. Akan tetapi melihat musuhnya duduk membelakanginya, diam seperti arca, ia melihat kesempatan baik untuk menyerang. Berindap-indap Sin Lian menghampiri kakek itu, setelah dekat ia lalu menerjang maju, memukul tengkuk. Duh! Sin Lian terjengkang dan terbanting keras. Kepalanya menjadi pening, tangannya sakit, akan tetapi ia bandel, terus melompat bangun dan siap menyerang lagi. Ia tadi merasa betapa tengkuk kakek botak itu keras seperti baja, dan amat panas seperti baja dibakar. Ia tidak tahu betapa tujuh orang Siaulim Cip Kiam memandang kepadanya dengan heran dan juga khawatir. Memang bocah ini masih baik nasibnya, tidak seperti tujuh orang anggota hohon HWE tadi yang tewas secara konyol. Kalau Siaulim Cip Kiam dan setan botak sedang bertanding seperti tadi, serang menyerang antar sinar pedang yang digerakan Sinkang dan pukulan jarak jauh HWE yang Sintiang yang amat dasyat, tentu sebelum menyentuh tubuh setan botak, Sin Lian telah roboh tewas, kalau tidak hangus karena HWE yang Sintiang, tentu tersayat-sayat oleh sinar pedang Cip Seng Sinkiam. Akan tetapi kebetulan sekali pada saat itu, kedua pihak sedang mengadu tenaga sehingga kedua pihak seolah-olah saling menempel, saling mendorong dan tidak bergerak kemana-mana. Inilah sebabnya mengapa ketika Sin Lian memukul, ia tidak terkena pengaruh HWE yang Sintiang, melainkan terbanting roboh karena kekebalan tubuh kakek botak itu. Betapapun juga, karena berani memukul Keng Tau KWE, tentu saja nyawa anak ini berada dalam cengkeraman maut. Sekali saja Keng Tau KWE bergerak, tentu bocah itu tak akan dapat tertolong lagi nyawanya. Hal inilah yang membuat Siaulim Cip Kya menjadi gelisah. Keadaan mereka sendiri terancam maut dan sedang terdesak hebat, bagaimana mereka akan dapat menolong bocah ini? Mereka tadinya tidak mengharapkan dapat keluar sebagai pemenang karena makin lama tenaga setan botak itu makin hebat, hawa di situ makin panas sebagai bukti bahwa HWE yang Sintiang makin unggul. Akan tetapi mereka merasa lega bahwa para anggota HWE sudah mulai bergerak membakar kuil. Mereka akan mati dengan lega karena merasa yakin bahwa si setan botak juga akan mati terbakar hidup-hidup. Keng Tau KWE tidak kelihat maklum akan gangguan seorang anak perempuan di belakangnya. Akan tetapi ia tidak peduli, karena kalau ia membagi perhatian, apalagi membagi tenaga, ia akan celaka. Menghadapi persatuan Siaulim Cip Kiam ini ia merasa bahwa amat sukar mencapai kemenangan dan hanya dengan pengerahan tenaga sepenuhnya saja ia akan dapat menang. Akan tetapi kini kuil mulai terbakar dan taulah ia bahwa keadaannya berada dalam bahaya pula. Kalau saja tidak ada gangguan ini, tentu ia akan dapat segera merobohkan Siaulim Cip Kiam dan masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dalam usahanya untuk segera dapat merobohkan tujuh orang pengeroyok yang berilmu tinggi itu, Kang Tau Kwe I Gak Liat tidak mempedulikan Sin Lian sama sekali, karena anak itu sama sekali tidak ada arti baginya. Ia lalu mengerahkan seluruh tenaga, kedua lengannya menggigil dan lengan yang diluruskan ke depan itu menjadi makin panas. Kekuatan buk jizat yang amat dasyat kini menerjang maju bagaikan hembusan angin badai yang panas ke arah Siaulim Cip Kiam. Getaran gelombang tenaga sakti ini segera terasa oleh Siaulim Cip Kiam dan betapapun mereka ini menggerakkan tenaga mempertahankan diri, tetap saja tangan mereka yang menudingkan pedang gemetar keras. Wern, kering, krak-krak. Pertahanan Siaulim Cip Kiam menjadi berantakan ketika dua batang pedang di tangan Ui Suon dan Ui Kiong, dua orang di antara mereka, patah dan terlepas dari tangan mereka yang menjadi pucat wajahnya. Melihat betapa orang ketiga dan keempat dari Siaulim Cip Kiam ini kehilangan pedang yang tadi bergetar keras lalu patah-patah, lima orang tokoh Siaulim itu mengerahkan seluruh tenaga untuk minahan gelombang tenaga hebat yang menekannya, namun kini mereka jauh kalah kuat setelah tenaga mereka berkurang dua orang. Pedang mereka mulai tergetar hebat, muka mereka pucat dan napas ternah. Ui Suon dan Ui Kiong yang sudah bertangan kosong tentu saja tidak dapat berdiam diri begitu saja menyaksikan keadaan saudara-saudaranya terdesak. Mereka ini lalu menggunakan tangan kanan yang kosong untuk mendorong ke depan dengan pukulan jarak jauh, sedangkan tangan kiri masih menempel punggung saudara yang berada di sebelahnya seperti tadi. Akan tetapi dengan pedang di tangan saja mereka tadi tidak dapat bertahan, apalagi bertangan kosong. Begitu mereka mendorong dengan tangan, telapak tangan mereka bertemu dengan hawa panas yang menyusup kuat, terus menyerang isi dada. Kedua kakak beradik Ui ini mengeluh perlahan dan tubuh mereka rebah miring. Melihat ini, lima orang siaulim cipkia menjadi terkejut. Tahulah mereka bahwa mereka akan roboh semua, namun mereka berkeras untuk mempertahankan diri sampai api menjilat tempat itu agar musuh mereka yang amat tangguh itu mati pula terbakar. Pada saat mereka terhimpit dan terancam hebat itu, tiba-tiba Kang Tau Kwe I Gak liat berteriak marah dan bajunya sudah termakan api. Bagaimanakah baju setan botak ini dapat terbakar padahal api kebakaran kubil itu belum menjilat ke situ? Bukan lain adalah hasil perbuatan Sin Lian. Karena tubuhnya terjengkang dan terbanting sendiri ketika memukul tubuh setan botak, Sin Lian menjadi penasaran dan marah sekali. Sebagai putri Lao Pangcu yang tidak asing akan kehebatan ilmu silat, anak ini maklum bahwa tubuh setan botak itu kebal dan percuma saja kalau ia memukul. Maka ia lalu mencari akal dan barulah ia sadar bahwa tempat itu telah terkurung api yang mulai membakar ruangan. Dalam kaget dan paniknya, timbul akalnya. Ia lalu lari ke tempat kebakaran, mengambil sepotong kayu yang terbakar dan tanpa ragu-ragu lagi ia menghampiri setan botak dan membakar pakaian musuh ini dengan api itu. Bahkan ia lalu berusaha membakar rambut di kepala botak itu pula. Kang Tau Kwe I Gakliat adalah seorang ahli yang Kang, bahkan kedua lengannya sudah memiliki ilmu Hwe I yang Sintiang yang bersumber pada panasnya api. Boleh jadi kedua lengannya itu sudah kebal terhadap api, namun tubuhnya tidak, apalagi rambut di kepalanya. Begitu melihat bahwa bajunya terbakar, bahkan sebagian rambutnya dimakan api, ia terkejut dan marah sekali. Sambil berteriak dan menggereng seperti harimau, ia menggulingkan tubuhnya ke kiri. Pertama untuk memadamkan api yang berkobar pada bajunya, dan kedua untuk menyingkirkan diri daripada gelombang sinar pedang Syaulim Cip Kiam. Kemudian, setelah bergulingan dan keluar dari sasaran lawan, ia membalikan tubuhnya dan memukul ke arah Sin Lian dari jarak jauh. Saking marahnya, kini ia menumpahkan semua kemarahan dan kebencian kepada anak perempuan itu. Kelima orang Syaulim Cip Kiam maklum bahwa nyawa bocah itu berada di cengkeraman maut. Mereka juga maklum bahwa bocah perempuan itulah yang telah menyelamatkan nyawa mereka yang tadi sudah tertekan hebat. Tentu saja sebagai pendekar-pendekar gagah perkasa, kini mereka tidak mungkin dapat berpeluk tangan saja menyaksikan penolong mereka terancam. Tanpa komando, lima orang Syaulim Cip Kiam itu kini menodongkan pedang mereka dan mengerahkan tenaga, menghadang pukulan jarak jauh setan botak yang ditujukan kepada Sin Lian. Tenaga serangan itu tertangkis oleh sinar pedang, akan tetapi biarpun Sin Lian dapat diselamatkan, sebagian hawap pukulan menerobos dan sedikit saja sudah cukup membuat Sin Lian terguling oboh dan pingsan dengan muka gosong. Karena ruangan itu mulai terbakar, gak lihat yang tahu akan bahaya lalu tertawa dan tubuhnya sudah melesat keluar menerjang api, lalu lenyap di dalam kegelapan malam di luar kuil. Lima orang Syaulim Cip Kiam tidak mengejar, karena selain mereka harus menyelamatkan dua orang saudara yang terluka dan gadis cilik yang pingsan, juga mengejar keluar kuil apa gunanya? Mereka takkan mampu mengalahkan setan botak yang lihai itu. Diangkutlah Ui Suwon dan Ui Kiong, juga tubuh Sin Lian dan mereka pun cepat-cepat menerjang api menerobos keluar sebelum ruangan itu ambruk. Para anggota Hohon Hwe menjadi kecewa dan berduka. Tidak saja usaha mereka menewaskan setan botak itu gagal sama sekali, juga mereka harus cepat-cepat angkat kaki dari Tiong Kuan karena kini tentu kaki tangan pemerintah Mancu akan mencari untuk membasmi mereka. Terutama sekali Lao Pangcu yang kehilangan lima puluh lebih anggota Pek Lian Kai Pang, menjadi berduka sekali. Akan tetapi di samping kedukaan ini, ada sinar terang yang membahagiakan hati ketua Kai Pang ini, yaitu bahwa Siaulim Cip Kiam berkenan mengambil Sin Lian sebagai murid mereka. Setelah Ui Suwon dan Ui Kiong diobati, dan juga Sin Lian sembuh, anak ini lalu dibawa pergi Siaulim Cip Kiam untuk mendapat gemblengan ilmu di kuil Siaulim Si. Ada pun Lao Pangcu sendiri lalu pergi ke barat untuk menyampaikan laporan kepada Raja Muda Bu Siam Kwei dan membantu perjuangan Raja Muda itu dalam usahanya mengusir penjajah mancu dari tanah air. Juga semua anggota Ho Hon Hwe yang mengunjungi pertemuan itu cepat-cepat meninggalkan Tiong Kuan, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka menghentikan atau mengurangi semangat perjuangan mereka yang anti penjajah. Kurang lebih setengah tahun lamanya Hon Hon berada di dalam gedung besar di pinggir kota Tiong Kuan, menjadi pelayan dari setan botak bersama muridnya Ouyang Seng. Mengapa Hon Hon dapat bertahan sampai demikian lamanya menjadi pelayan di situ? Sesungguhnya hatinya amat tidak senang menjadi pelayan Ouyang Seng, akan tetapi karena anak ini menemukan hal-hal yang amat menarik hatinya maka ia memaksa diri tidak mau meninggalkan tempat itu. Ia tertarik melihat ker-ker latihan yang diajarkan setan botak kepada Ouyang Seng. Bahkan gambiam kalau tidak dilihat guru dan murid itu, ia pun mulai melatih kedua lengannya dan merendamnya di dalam air panas bercampur racun. Mula-mula ia tidak berani. Akan tetapi karena tekadnya memang luar biasa, ketika ia diberi tugas menggodok air beracun, ia mencelup kedua tangannya. Dengan kemauan yang amat luar biasa, terdorong oleh sifat aneh yang menguasainya, akhirnya dalam sebulan saja ia sudah mampu menahan kedua lengannya di renam air panas beracun sampai semalam suntuk. Apa yang dicapai oleh Ouyang Seng dalam latihan 2-3 tahun, dapat ia peroleh hanya dengan latihan sebulan saja. Dan pada bulan-bulan berikutnya, ia bahkan telah jauh melampaui Ouyang Seng karena ia sudah dapat bertahan untuk merendam kedua lengannya ke dalam air panas batu bintang. Padahal latihan merendam lengan di air batu bintang ini hanya dilakukan oleh Kang Tau Kwe I Gak Liat, sedangkan Ouyang Seng hanya baru mulai dengan latihan yang berat ini. Guru dan murid yang wataknya aneh dan keras itu ternyata merasa suka kepada Han Han yang juga tidak kalah aneh wataknya. Han Han dapat menjadi seorang anak yang pendiam dan penurut sekali kalau ia kehendaki, dan ia pandai menyimpan rahasia, sehingga guru dan murid itu merasa suka, bahkan akan merasa kehilangan kalau tidak ada Han Han yang mengerjakan segala keperluan mereka berdua itu dengan alat-alat dan keperluan berlatih. Apalagi Ouyang Seng, sama sekali tentu saja tidak pernah menduga bahwa kacung itu telah ikut berlatih, bahkan telah melampauinya. Sedangkan gurunya, Kang Tau Kwe I Gak Liat sendiri tidak pernah mimpi bahwa bocah jembel itu ternyata selain melatih diri dengan dasar-dasar ilmu Hwe I yang Sintiang, juga sudah berani memasuki daerah terlarang, tempat ia berlatih dan yang merupakan tempat terlarang bagi semua orang. Dia tidak pernah menduga bahwa semua ajaran teori yang ia berikan kepada Ouyang Seng, diam-diam telah didengar jelas oleh Han Han, bahkan bocah ini segera memperaktekan ajaran-ajaran itu. Apabila Kang Tau Kwe I Gak Liat sedang berpergian, dan hal ini seringkali ia lakukan tanpa ada yang mengetahui kemana perginya, Ouyang Seng yang pada dasarnya malas berlatih dan lebih suka berkuda atau berjalan-jalan keluar kota mengumbar kenakalannya. Kesempatan ini dipergunakan sebaiknya oleh Han Han. Setelah ia dapat bertahan merendam kedua lengannya dalam air cairan batu bintang, mulailah ia diam-diam memasuki daerah tertarang. Mula-mula jantungnya berdebar dan ia merasa ngeri. Di kebon yang liar itu terdapat banyak lubang-lubang dan ketika ia memperhatikan, ia terbelalak memandang ke arah kerangka-kerangka manusia yang berada di dalam lubang-lubang itu. Tahulah ia bahwa kuburan-kuburan yang berada di situ seperti yang pernah diceritakan Ouyang Seng kepadanya, kini telah dibongkar dan tulang-tulang manusia serta tengkorak-tengkorak berserakan di tempat itu. Benar-benar bukan merupakan tempat latihan seorang manusia. Lebih tepat dinamakan tempat seekor siluman atau iblis. Teringat pula ia akan cerita setan botak kepada Ouyang Seng bahwa kalau latihan merendam lengan dalam cairan batu bintang sudah mencapai puncaknya, maka latihan dilanjutkan dengan membakar kedua lengan di atas api bernyala. Bukan api sembarang api, demikiannya menangkap pelajaran yang diberikan setan botak kepada Ouyang Seng. Melainkan api yang menyala dari tulang-tulang manusia yang dibakar. Api dari tulang-tulang itu mengandung sari hawa yang keng, sudah merupakan racun hawa yang dengan latihan itu, sari hawa yang akan meresap ke dalam kedua lengan memperkuat tulang-lengan. Akan tetapi untuk mencapai tingkat ini, kau harus berlatih dengan tekun sampai sedikitnya 10 tahun, Kongcu, demikian antara lain penjelasan setan botak. Entah mengapa ia suka mempelajari semua ini, Han Han sendiri tidak akan dapat menjawab. Ia tidak bermaksud mendapatkan kekuatan pada kedua lengannya karena ia tidak suka, bahkan benci berkelahi. Akan tetapi mungkin sifat aneh pada pelajaran inilah yang menarik hatinya dan yang membuatnya ingin mencoba dan melatih diri. Maka setelah ia mendapat kesempatan memasuki daerah terlarang, ia segera mulai dengan latihan-latihan yang menegangkan hatinya. Mula-mula ia memanaskan kuali tua yang terisi cairan tulang-tulang tengkorak manusia, merendam kedua lengannya dalam cairan yang menjijikan itu sebagaimana ia dengar dari penjelasan setan botak kepada Ongo Yang Seng. Kemudian mulailah ia melatih kedua lengannya di atas api bernyala yang ia buat dengan bahan bakar kayu-kayu dan tulang-tulang kering manusia yang berserakan di tempat itu. Sampai setengah tahun lebih Han-Hon melatih diri di daerah terlarang itu. Tentu saja hal ini dilakukannya secara sembunyi-sembunyi, karena ia pun tahu bahwa kalau sampai hal ini diketahui setan botak, nyawanya takkan tertolong lagi. Kini sudah lebih dari setahun ia menjadi pelayan Ongo Yang Seng dan gurunya, dan mulailah ia merasa bosan. Memang ia melatih diri selama ini tanpa pamrih apa-apa, hanya karena tertarik dan kini setelah ia dapat bertahan menaruh tangannya di dalam api berkobar sampai api itu mati sendiri kehabisan bahan bakar, ia menjadi bosan dan menganggap bahwa apa yang dicarinya sudah dapat. Ia mulai bosan setelah mengingat betapa ia telah membuang waktu dengan sia-sia. Kalau ia renungkan dan bertanya sendiri, apakah yang ia dapatkan selama setahun lebih ini? Ia tidak dapat menjawab karena harus ia akui bahwa kedua lengannya yang dapat menahan panasnya api itu sesungguhnya tidak ada guna atau manfaatnya sama sekali. Sungguh ia tidak tahu bahwa sebetulnya ia telah dapat menguasai dasar-dasar ilmu HWI yang Sinciang yang amat hebat. Tidak tahu bahwa bakatnya jauh melampaui setan botak sendiri sehingga kalau ia latih terus dan melatih pula ilmu pukulannya, ia akan menjadi seorang ahli HWI yang Sinciang yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Sayang bahwa Han Han sama sekali tidak tertarik kalau ia melihat Ooyang Seng berlatih silat, juga tidak mau mendengarkan kalau setan botak memberi penjelasan tentang Kou Mukaat, teori silat, kepada Ooyang Seng. Sampai saat itu pun Han Han masih belum suka akan ilmu silat. Bukan hanya tidak suka, malah membencinya. Apalagi kalau ia terkenang akan pertandingan antara setan botak dengan orang-orang pekelian Kaipang, ia menjadi muak dan makin membenci ilmu silat yang dianggapnya hanya merupakan ilmu membunuh manusia lain. Kalau dipikirkan memang lucu sekali. Anak ini membenci ilmu silat yang dianggapnya ilmu yang keji. Akan tetapi tanpa ia ketahui sama sekali, ia kini telah memiliki dasar ilmu HWI yang Sinciang, padahal ilmu ini adalah ilmu golongan hitam atau ilmu sesat yang amat keji. Ilmu meracuni kedua lengan seperti ini, yang sebagian menggunakan tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak manusia, tidak akan dipelajari oleh orang gagah di manapun juga kecuali oleh kaum sesat. Untuk memperkuat kedua lengan tangan, kaum gagah di rimba persilatan biasanya menggembeleng lengan dengan pasir panas, pasir besi panas, dan lain-lain yang pada dasarnya hanya untuk memperkuat kedua lengan. Akan tetapi kaum sesat mencampurkan racun dalam latihan ini sehingga tangan mereka menjadi tangan beracun yang sesuai dengan watak mereka. Han Han sama sekali tidak tahu akan hal ini, maka amatlah lucu kalau dipikirkan bahwa dia membenci ilmu silat namun dan dia menia di calon ahli HWI yang Sinciang. Akan tetapi kebosanannya melatih diri ini menolongnya. Kalau ia lanjutkan, tentu akhirnya ia akan ketahuan dan hal ini berarti mati baginya. Dan kebetulan sekali sebelum kebosanannya membuat ia berlaku nekat dan minggar dari situ, pada pagi hari itu setan botak pulang dan siang harinya ia dipanggil Ouyang Seng. Han Han, lekas berkemas, bungkus pakaian-pakaian ku yang terbaik. Kita akan pergi dari sini ke Kota Raja. Kota Raja Han Han dengong. Sebutan Kota Raja hanya ia dapat dalam kitab-kitabnya saja karena selama hidupnya belum pernah ia melihat Kota Raja. Ya, Kota Raja di utara. Hahaha. Engkau akan bengong keheranan kalau melihat Kota Raja, dan aku sudah rindu kepada orang tuaku, kepada teman-temanku. Lekas berkemas, kalau terlambat, suhu akan marah. Aku, aku diajak. Kong Cung Han Han menyembunyikan debar jantungnya. Kalau ia minggak, ia sendiri tidak tahu akan pergi kemana. Akan tetapi ia akan bebas dan merasa berbahagia. Dia tidak suka untuk menjadi pelayan selamanya. Betapapun juga, kalau diajak ke Kota Raja, ia akan mengesampingkan dulu ketidaksukaannya menjadi pelayan. Kota Raja. Ia harus melihatnya. Tentu saja kau kuajak. Bukankah kau pelayanku? Habis, kalau tidak diajak, siapa yang akan mengurus keperluan kami bentak Oh yang seng marah. Siapa saja yang pergi, Kong Cung? Siapa lagi kalau bukan Suhau, aku dan engkau. Sudahlah, cerewet amat sih. Lekas berkemas dan suruh tukang kuda menyediakan dua ekor kuda untuk Suhau dan aku. Dan aku sendiri jalan kaki. Apakah hal itu tidak akan memperlambat perjalanan, Kong Cung Hon Hon membantah, penasaran. Huh, mana ada pelayan menunggang kuda? Akan tetapi kalau Suhu menghendaki perjalanan cepat, boleh membonceng di belakangku. Cuma, jangan lupa. Sebelum berangkat kau mandi yang bersih pula. Nah cukup, lekas berkemas. Hon Hon berkemas dan diam dia mengomel. Biarpun menjadi pelayan, namun tidak pernah ia menerima upah, tidak pernah menerima pakaian, hanya mendapat makan setiap hari. Pakainnya masih pakaian setahun yang lalu, penuh tambalan. Namun ia mempunyai satu setel pakaian cadangan, pemberian seorang pelayan di situ yang menaruh kasihan kepadanya. Pakaian ini pun sudah ia tambal-tambal. Dengan adanya cadangan pakaian ini, ia selalu berpakaian bersih, yang satu dipakai, yang satu dicuci. Biarpun penuh tambalan, pakaiannya selalu bersih. Setelah selesai berkemas, berangkatlah Kang Tau Kwe I Gakliat, Oh Yang Sen dan Hon Hon meninggalkan gedung di kota Tiongkwan. Perjalanan itu amat melelahkan bagi Hon Hon karena, berbeda dengan Kang Tau Kwe I dan muridnya yang masing-masing menunggang kuda, Hon Hon berjalan kaki. Akan tetapi biarpun amat melelahkan, perjalanan ini pun mendatangkan kegembiraan di dalam hatinya. Terlalu lama ia terkurung di dalam gedung pangeran Oh Yang Cinkok di Tiongkwan dan kini ia selalu berada di alam terbuka, menyaksikan keindahan alam dan melalui bermacam kota dan dusun. Kadang-kadang kalau Kang Tau Kwe I menghendaki perjalanan dipercepat, baru Hon Hon diperbolehkan membonceng Oh Yang Seng, duduk di punggung kuda di belakang pemuda bangsawan itu. Dan di sepanjang perjalanan ini diapulalah yang melayani segala keperluan mereka. Hanya dengan kemauan keras yang dikendalikan kecerdikannya saja membuat Hon Hon dapat menekan perasaannya yang panas penuh dendam dan kebencian setiap kali ia memasuki kota-kota besar dan melihat tentara-tentara dan perwira-perwira mancu berkeliaran dengan lagak sombong. Melihat tentara penjajah ini, teringatlah ia akan keluarganya yang terbasni dan terbayang makin jelaslah wajah tujuh orang pembesar mancu yang dilayani ayahnya ketika mereka berpesta pora di dalam rumahnya. Terbayanglah wajah dua orang di antara ketujuh perwira itu, wajah yang sudah terukir di hatinya dan yang selamanya takkan pernah dapat ia lupakan, yaitu wajah perwira muka kuning dan perwira muka berwok. Pada suatu pagi mereka tiba di kaki pegunungan Tai Hang San dan Kang Tau Kwe I Gak Liat menyuruh muridnya berhenti. Kita berhenti dan mengasuh di sini kata setan botak itu sambil meloncat turun dari kudanya. Hon Hon cepat-cepat meloncat turun dari belakang Ouyang Seng dan menuntun kuda setan botak untuk diikat kepada sebatang pohon. Kemudian ia merawat kuda tunggangan Ouyang Seng pula. Sejak pagi-pagi sekali mereka melarikan kuda dan kini kedua ekor kuda itu berpeluh dan terengah-engah. Hon Hon cepat mengeluarkan kain kuning dari buntalannya yang tergantung di selak kuda, dan menyusuti tubuh kuda yang berpeluh. Dua ekor kuda yang sedang makan rumput itu menggosok-gosokkan pelinga dan muka pada Hon Hon, seolah-olah mereka menyatakan terima kasih. Kongcu, lihatlah, puncak di sana itu menjadi tempat tinggal seorang kenalan baik yang daerahnya sama sekali tidak boleh diganggu. Ouyang Seng memandang suhunya dengan heran. Baru sekali ini suhunya memperlihatkan dan memperdengarkan suara yang sifatnya segan kepada seseorang. Suhu, siapakah kenalan suhu itu? Dia orang macam apa? Keng Tau Kwe I Gak liat memandang ke arah puncak gunung yang tertutup awan putih itu dengan kening berkerut, termenung sejenak lalu berkata, namanya Siang Kuan Li, julukannya Mabin Lomo, iblis tua bermuka kuda. Semenjak muda dia menjadi sainganku, menjadi lawanku yang paling ulet. Hem, lebih lima tahun aku tidak pernah bertemu dengannya. Entah bagaimana sekarang tingkat ilmunya yang paling diandalkan. Ah, jadi disanakah tempat tinggal Mabin Lomo yang amat terkenal itu? Suhu, bukankah dia seorang di antara tokoh-tokoh yang disebut datuk-datuk besar di samping suhu? Benar dialah orangnya, kembali Keng Tau Kwe I tampak melamun. Teringat ia akan masa dahulu di mana ia bersama Mabin Lomo malang melintang di dunia Kewo dan hanya si Muka Kuda itu sajalah yang merupakan lawan yang paling tangguh. Dia bekas seorang menteri di kerajaan Beng lima puluhan tahun yang lalu, kemudian mengundurkan diri. Entah bagaimana kedudukannya di jalan kerajaan baru ini. Ilmu apakah yang paling ia andalkan, suhu? Setan botak itu menghela nafas panjang. Dia sengaja memperdalam ilmu untuk menandingi Hwe Iang Sinciang. Ilmunya itu disebut Swatim Sinciang, Tangan Sakti Intisari Salju. Ah, betapa inginku mengetahui sampai di mana sekarang tingkat ilmunya itu, suhu, kenapa kita tidak naik ke sana saja kalau suhu ingin mencobanya? Teo Chu yakin suhu tidak akan kalah. Hem, Kong Chu. Lupakah hengkawakan pelajaranku bahwa kalau kita ingin dapat lama bertahan di dunia Kang O, kita harus selalu pandai menilai keadaan lawan? Turun tangan kalau sudah yakin akan menang, dan berhati-hati apabila menghadapi keadaan yang akan dapat merugikan. Itulah syarat utama dan syarat itulah yang kupakai selama puluhan tahun ini sehingga namaku masih menjulang tinggi tak pernah runtuh. O yang seng mengangguk-angguk dan diam-diam ia merasa kagum dan penasaran kepada tokoh yang julukannya Mabin Lomo itu. Ia tidak mau percaya dan tidak mau mengerti bahwa ada orang yang akan dapat menandingi burunya.